Tidak ada yang di lauhil mahfud itu tidak akan berubah Dan ada takdir yang dicatat oleh malaikat Di suhufil malaikat, dicatat oleh malaikat Yang dicatat di malaikat itulah yang bisa berubah Yang bisa berubah Yang proses perubahan juga dalam catatan malaikat tersebut Itu semua sudah tercatat di lauhil mahfud Begini gambarannya Jadi tidak ada yang tahu Yang tahu isi lauhil mahfud itu masih apa? Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat tidak tahu Para ambiya juga tidak tahu Tetapi Allah menyuruh malaikat mencatat Tadi misalnya Wahai malaikat catatlah Empat perkara dari janin tersebut Catat ajalnya, berapa umurnya Catat rezekinya, berapa rezekinya Bagaimana amalnya di surga atau di neraka Malaikat catat Setelah itu Janin ini setelah menjadi besar Ternyata di umur 20 tahun Dia rajin menyambung silaturahmi Berbakti kepada orang tuanya Dia sering mengunjungi paman dan bibiknya Dia sering memberi hadiah pada ponakan-ponakannya Dia sering menjenguh atau mengunjungi kakak dan adiknya Dia sering bantu kakak dan adiknya Karena dia sering menyambung silaturahmi Allah perintah kepada malaikat Wahai malaikat, rubah catatan kemarin Sekarang kemarin kau catat umurnya 60 Sekarang jadi 87 Bonus berapa? 27 Ini misalnya Kemarin kau catat Hartanya total 3 miliar Sekarang jadi 30 miliar Dan ini benar-benar mengalami perubahan Lihat saya sebutkan dalilnya Pada halaman 171 Dalam surat Ar-Ra'at Ayat 39 Kata Allah Yang Allah rubah dan Allah tetapkan Itulah kata para ulama Dicatatan malaikat Dicatatan apa? Malaikat Dan ini semisal seperti Hadith yang masyur Tentang Nabi Adam dan Nabi Dawud Alayhi wa sallam Waktu Allah mencatat Nabi Waktu Allah menciptakan Nabi Adam Alayhi wa sallam Kemudian Allah menampakkan keturunan-keturunan Anak-anak Adam kepada Nabi Adam Alayhi wa sallam Diperlihatkan Inilah keturunanmu Sampai akhirnya Diperlihatkanlah Nabi Dawud alayhi wa sallam Dihadapan Nabi Adam Nabi Adam tertarik dengan Nabi Dawud Mungkin gagahnya Mungkin tampannya Mungkin eloknya Nabi Dawud Maka Nabi Adam bertanya kepada Malaikat Ini berapa umurnya Anak saya ini Nabi Dawud Malaikat umurnya 40 tahun Kasian cepat mati Terlalu cepat 40 tahun Kata Nabi Adam Tambahkan dari umurku 60 tahun Kasih dia Kasih dia 60 tahun Potong dari umurku Nabi Adam umurnya panjang Ambil 60 tahun Kasih dia Akhirnya Dia ambil 60 tahun Dikasihkan kepada Nabi Nabi Dawud Kemudian Nabi Adam menjalani kehidupannya Dia menyangka umurnya Dia lupa Kalau dia pernah menghadiahkan 60 tahunnya Kepada siapa Nabi Dawud Akhirnya Malaikat datang Waktunya dia mau meninggal Didatangi Malaikat Saatnya kau meninggal Kata Nabi Adam loh Kan masih 60 tahun Kau sudah hadiahkan kepada Siapa Dawud Cucumu Kata dia enggak Saya belum pernah menghadiahkannya Maka Nabi Muhammad SAW Waktu merewetkan Dia berkata Nasiya Adam Wa nasiyaturi yatuhu Adam lupa Demikian juga Anak keturunan juga Lupa Padahal dia sudah menghadiahkan 60 tahun Kepada siapa Nabi Dawud Ini dalil bahwasannya Dirubah Tadinya Nabi Dawud Umurnya 40 Dirubah jadi berapa 100 Karena dapat hadiah dari Nenek moyangnya Jadi ada perubahan Di catatan Malaikat Bukan di Lohil Mahfud Nah perubahan ini 40 Jadi 100 Ini sudah tercatat Di Lohil Mahfud Paham Sudah tercatat Di Lohil Mahfud Bahwasannya Kesimpulannya Umur Nabi Dawud 100 tahun Nah Kesimpulan ini Tidak ada yang tahu Di Lohil Mahfud Yang tahu hanya siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada yang tahu Oleh karanya Yang tahu Isi Lohil Mahfud Cuma Allah Ada pun para Malaikat Dan para Nabi Tidak 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 tahu Inilah kemudian Misalnya Hadis La La Ya Rudul Qadha Illa Doa Tidak ada yang menolak Takdir kecuali doa Tidak ada yang merubah Takdir kecuali apa Doa Maksudnya catatan Malaikat Seorang kalau berdoa Dengan sungguh-sungguh Maka catatan itu Bisa berubah Ada pun Lohil Mahfud Tidak ada yang Tidak ada yang tahu Jadi Saya lebih conung pada Pendapat yang kedua Bahwasannya Benar-benar terjadi Perubahan Dan perubahan tersebut Terjadi pada catatan Apa Malaikat Ya Lekaranya kalau Antum ingin umur panjang Sambung silaturahmi Antum ingin Rizki lapang Sambung silaturahmi Dan ini terbukti Betapa banyak orang Diberi keseksesan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena dia berbakti kepada Kedua orang tuanya Betapa banyak orang demikian Bukan karena dia paling cerdas Bukan karena dia paling pandai dalam Berdagang Tidak Tapi ternyata dia berbakti kepada Kedua orang tuanya Allah panjangkan umurnya Allah lapangkan Rizkinya Bisa jadi seorang keluar dari rumahnya Kemudian di catatan Malaikat Orang ini ketabrak Terak Di jalan Namun di pagi hari Sebelum dia keluar rumah Dia telepon ibunya Ini silaturahmi atau bukan Telepon ibu Mak Gimana kabarnya mak Sehat mak Gimana Penyakitnya mak Gimana Ngobrol-ngobrol Mamanya senang Terus dia keluar Gara-gara dia menyambung silaturahmi Akhirnya tidak ketabrak Terak Akhirnya ketabrak sepeda Allah tambah Umurnya Kenapa Karena dia menyambung silaturahmi Bisa jadi dia keluar Dia ingin deal-dealan Sama orang Ada Mau dagang Mau jualan Harusnya Tidak jadi deal Akhirnya akhirnya Barangnya tidak laku Gara-gara di pagi hari Mungkin dia mampir ke orang tuanya Dia cium kening ibunya Akhirnya Jadi lancar Usahanya Ya kenapa Karena dia menyambung Menyambung silaturahmi Oleh karenanya Dan terbukti Terbukti bahwasannya orang Yang menyambung silaturahmi Perhatikan Keluarganya Dia perhatikan tantenya Omnya Kakak dan adiknya Ponakan-ponakannya Ya terutama ring satu Sudah kita jelaskan pada Pertemuan yang lalu Kalau dia benar-benar perhatian terhadap Kerabat-kerabatnya Terutama pada ring satu Allah akan panjangkan umurnya Harusnya dia sakit-sakitan Tapi tidak jadi sakit-sakitan Kenapa dia suka nyambung Silaturahmi Allah tambahkan umur Harusnya dia meninggal pada umur 45 Ditambah 40 tahun Jadi 85 Tahun Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati